Satres narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkoba berbagai jenis senilai puluhan miliar rupiah. Selama dua pekan terakhir, unit yang dipimpin oleh AKP Andri Gustami itu menangani kasus peredaran narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Di antaranya 19 kilogram ganja, 20 ribu butir ekstasi, dan 30,4 kilogram sabu. Awalnya anggota Satres narkoba mendapat informasi akan ada kendaraan truk Fuso Hino membawa narkotika jenis ganja dan sabu pada 19 Agustus 2022. Tepat pada pukul 5 pagi, petugas akhirnya melakukan pemeriksaan tepat di depan rumah makan mini khas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bakauheni. Petugas juga memeriksa Muji Supono yang mengendarai truk bernomor polisi B95-1SEO, mulai dari badan, barang, dan kendaraan. Pemeriksaan itu hasilnya menemukan sebuah karung besar berisi 19 paket ganja seberat 19 kilogram, berikut dengan paket sabu seberat 400 gram. Berangkat dari situ, polisi mengembangkan kasus hingga ke Pulau Jawa. Kemudian di tanggal 24 Agustus 2022, anggota Satres narkoba mendapati informasi bahwa akan ada kendaraan truk Holt Diesel yang membawa barang haram itu. Jajaran Satres narkoba yang masih dipimpin AKP Andri Gustami kemudian melakukan penyelidikan. Tepat di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, petugas memeriksa truk Holt Diesel bernomor polisi BE8631WW di rumah makan siang malam desa kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, yang dikemudikan oleh Faisal dan Sandi sebagai kernet. Insting petugas tidak salah. Berkat kejelian, petugas menemukan 30 bungkus kemasan plastik berisikan kristal narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat 30 kilogram. Selain sabu, petugas juga menemukan 4 bungkus plastik bening berisikan pil ekstasi berlogo Batman warna hijau sebanyak 20 ribu putir. Kemudian jenis narkoba tersebut disimpan di bawah tumpukan batok dan arang. Disimpan narkoba dalam jumlah barang bukti yang besar, jumlah kasus 2, 2 kasus untuk jumlah tersangka 4 orang laki-laki dan saat ini ditahan di Mako Pores Lampung Selatan. Dengan barang bukti, narkotika golongan satu jenis sabu sebanyak 30,4 kilogram, narkotika golongan satu jenis ganja sebanyak 19 kilogram, dan narkotika golongan satu jenis ekstasi sebanyak 20 butir ekstasi.